Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Beliau berkata Alhamdulillah 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 Nabi Mareng Ganjeng Nabi Seidah Aisyah menceritakan bahwasanya dia atau hadasat hu hu ini memang yang Nabi hadasat wis nyeritake hu yang Nabi bahwasanya dia menceritakan pada Nabi seraya berkata untuk Nabi hal ata alai kayaumun hal anoto ata teko alai kaya ngata sisiro apakah engkau wahai rasul apakah engkau wahai rasul alai kaya ngata sisiro apa yaumundino karena karena yang yang asada sulit yang paling sulit min yaumi uhud daripada hari perang uhud ini kok bahasanya biar paham begini asada paling sulit min yaumi uhud tenimbang atau dari pada hari perang uhud wahai rasul pernahkah anda panjenengan merasakan kesulitan yang paling sulit dibanding dengan perang uhud wahai rasul pernahkah anda merasakan kesulitan paling sulit daripada perang uhud padahal perang uhud itu banyak sohabat yang mening meninggal tentara-tentara umat islam banyak yang mening enggak karena apa tidak taat pada roh rasul matane duwiten matane harta benda padahal disuruh jaga karena itu politiknya wong kafir akhirnya apa di di panah dan lain sebagainya akhirnya di perang uhud itu rasul umat islam mengalami kekalahan itu ditanyakan apakah masih ada ya rasul hari yang paling sulit yang pernah anda alami rasakan dibanding dengan perang uhud bagaimana tanggapan rasul ternyata masih ada seperti apa gitu ya lakot lakitul minyakowmiki teman-teman menemui kesulitan minyakowmi sangking kaum siro sungguh saya menemui kesulitan dari kaummu ya masih ada tentu ya ini awa edwi kuwi kok kesulitan nabi wae pernah ngalami kesulitan apakah ini awa edwi gitu nabi juga manusia pernah ngalami kesulitan kesulitan itu adalah bumbu kahi bumbu kahi hidup hidup ya sulit ya mudah ya manis ya pahit ya nangis bareng kurang nangis sulit kurang susah kurang nangisnya banter kewai berpulang agak mau tahan 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 malah sakit kalau di pulang malah fresh adem ya saya menemui kesulitan yang ada dalam kaummu ma lakitu wakana asyada ma lakitu ma ing kesulitan ya lakitu kan menemui nemui sapa ing sun sungguh saya menemui kesulitan dari kaummu suatu kesulitan yang pernah saya hadapi yang pernah saya alami wakana asyada ma lakitu wakana lana ono apa kesulitan yang ada pada kaummu lakot lakitu ma min kaum gitu ya wakana dan kesulitan itu adalah kesulitan yang paling sulit asyada ma paling sulit-suliti 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 salah nulis sulit-sulit sulit-sulit sulit-sulitnya apa yang pernah saya hadapi wakana asyada ma wakana lana ono apa kesulitan iku asyada ma luhih sulit-suliti kesulitan lakitu yang saya hadapi yang saya alami minhum tenimbang apa kaum daripada kaum yaumal akobah yang dalam dinuni akobah ketika hari akobah jadi kesulitan dari kaummu itu yang saya temui atau saya menemui kesulitan dari kaummu suatu kesulitan yang mana kesulitan itu yang paling sulit yang saya alami dulu pada hari akobah atau ketika hari akobah ketika mendatangi sopoh ingsun ketika saya mendatangi diriku nafsi ingatasi awak diwi ingsun nafsi ing awak diwi ingsun ketika saya mendatangi diriku sendiri atau ketika saya mendatangi diriku sendiri nama orang ya nama orang ya abdi yalil bin abdi kulal ketika saya mendatangi pada ibni abdi yalil bin abdi kulal iya tidak memenuhi 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 apa memenuhiku terkait apa ila ma'arut tuh maring perkoro kang kepingin sopoh ingsun ia tidak memenuhi apa-apa yang saya inginkan bang tolak tuh mau kau meninggal lagi sopoh ingsun saat itu kemudian saya meninggalkannya meninggalkan siapa ibni abdi yalil karena dia tidak memenuhi apa yang rasul ingin inginkan lalu rasul saya meninggalkannya cemas dan saya dengan penuh kecemasan ala wajih ngatasi wajah ingsun dan saya penuh cemas jadi wajahnya orang cemas itu pasti kelihatan wajahmu kesel itu bahagia kelihatan sedih susah kelihatan 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 lagi pusing-pusingnya banyak masalah kelihatan kelihatan biarkan ditinggal ibu itu main sendiri ya kadang ibu malah nangis ini malam balam astafik mongko ora sadar sopok ingsun saya tidak sadarkan diri atau saya tidak sadar kecuali saya tidak sadar kecuali ketika saya di samping daerah salib bukan salib tapi salib saya tidak sadar kecuali ketika di daerah salib atau saya baru sadar ketika saya sampai di dekat daerah salib kemudian saya mengangkat kepalaku ini lho mbak lihat 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 faedah anabi sahab bin mongko tet kalane ana tawi ingsun ketika itu saya bersama bisahab kelawan awan ternyata ketika itu saya bersama apa awan awan itu bahasa dunia ini awan 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 itu apa mega mega awan kan awan yang langit itu apa mega ada mega mega mendung mega awan yang bersama saya jadi pas rasul itu sedih apakah di kecewa cemas ya atas perilaku ibni abdijak yalil saat itu kajeng nabi lihat ke langit mengangkat kepalanya lah ternyata ada awan teman teman menaungi yang mana awan itu menaungiku ini menaungi diriku kemudian saya melihat awan tersebut jibrilu jibrilu ono malaikat viha yang dalam awan jibrilu malaikat jibril ternyata di awan itu ada malaikat jibril nabi bisa lihat ini orang biasa kayak kita enggak bisa kecuali ya para sahabat para sahabat yang pada di hadis arabai nomor 2 itu tiba-tiba ada orang duduk ikut ngaji bersama rasul endingnya ternyata malah tapi malaikat itu membo membo berubah bentuk menjadi manusia bisa jadi tapi secara kasat mata enggak bisa kecuali malaikat jibril sendiri yang berubah bentuk menjadi manusia ini jadi orang yang khusnudzur percaya bahwa Allah selalu bersamanya kalau kita yakin Allah selalu bersama dengan kita Ojo sedih teman yang Allah bersama kita Allah akan beri pertolongan kajian nabi pasti yakin Allah datangkan awan lagi cemas awan tekol ternyata ada malaikat jibril vanadhani mau nyeluk memanggil malaikat jibril ini malaikat jibril datang memanggilku wakala in allaha kod samia wakala mau mengucap malaikat jibril in allaha kod samia teman-teman eh sesungguhnya Allah kod samia teman krungumi dangit sapa Allah sesungguhnya Allah telah mendengar kaulah kaum ucapan kaum siro sungguh apa memang Allah telah mendengar ucapan kaum mu wahai nabi laka kedui panjenengan kedui siro wamalan perkoro dan apa-apa yang mereka rodo tolak dan apa-apa yang mereka tolak alaika yang ngatasi siro eh nabi Allah ku maha mendengar ucapan kaum mu dan apa-apa yang telah mereka tolak darimu yang ini itu yang itu tentara datang yaitu malaikat jadi jangan khawatir mbak-mbak ini jangan khawatir pokoknya kudu tawakal yaitu tawakal boleh dui tawakal tapi kudu tetap usaha Allah akan mendatangkan kemudahan inna ma'ala usri yusro sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan atau kemudahan itu selalu bersama kesulitan ini awak mu iling ini lagi pelong hati ini oh iya iya oh iya iya pasti ku dibilang begitu wakot ba'a salamista mengutus sopok Allah ilaika marang shiro sungguh Allah telah mengutus padamu seorang malakal jibal malaikat penjaga gunung jadi Allah itu mengutus malaikat penjaga gunung padamu melihat apa Nabi ditolak Nabi mungkin dicancimaki bahkan Nabi itu pernah dilempar kotoran kita kalau ini kotoran kita kotoran sampai dakwah dikadek tiba-tiba diseram kotoran apa reaksimu jika kita berpengaruh kita berpengaruh kita berpengaruh kita berpengaruh ini nabi tidak dikirim kotoran di cacimaki kaumnya Allah mengutus malaikat penjaga gunung untuk apa? kita berpengaruhi seagar kamu nabi bisa memerintahnya dengan sesuatu yang kamu inginkan sesuai kendakmu nabi gunung kamu perintah sesuai dengan keinginanmu yang di dalam kaum tadi di dalam kaum kemudian malaikat itu memanggilku nyeluk-nyeluk gunung penjaga gunung itu memanggilku berpengaruhi berpengaruhi mereka berpengaruhi 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 tinggal melanjutkan ini seperti yang di Pontianak yang di sini berpengaruhi di Kalimantan ketemunya orang Dayak yang di sini tidak hati-hati di sini 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 ini gampang Islamnya sampai ini tidak ada di sini di sini di sini di sini di sini di sini di Bekasi ini untuk NTT Sumatera Jambi apa tadi itu Pontianak itu untuk untuk berjuang tidak mudah itu gampang luar biasa ini ini sampai disiram kotoran sapi celuk-celuk angkat tangan tidak mudah ya bagaimana respon Nabi atas perkataan dari malaikat malaikat itu saat itu bisa bericara halaman tujuh ya mas kola ya muhammad kola ngucap sopa malaikat ya muhammad hei muhammad faqola dhalikafi masikta faqola mongko ngucap sopa malaikat wahai muhammad faqola kemudian dia berkata malaikat penjaga gunung fi masikta yang dalam perkoro sikta kangkaru sopa siroh faqola dhalika yang mengkono-mengkono mau fi masikta itu terserah jendengan malaikat penjaga gunung itu terserah jendengan baik nabi insikta jika kamu menghendaki jika kamu ingin lamun kepingin sopa siroh menutupkan menutupkan menutup menutupi sopa ingsun alaihim yang mengatasi kaum ya kanjeng nabi ya kaum itu ngeyel sampai disiram kotoran nuntai kita tutupi alaihim di atas mereka al aksyabain dua gunung ini pasti pernah dengar cerita ini ya itu hadis bener itu hadis bukan cerita isroiliyah bukan tapi memang bener-bener ada itu ya nabi ini kaum itu ngeyel tak berkane tutupi dengan dua gunung tak hancurkan dengan dua gunung bagaimana sikap nabi ya sampai wadah ada yang dikatakan ada yang dikatakan mbak 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 apa sifah sampai dakwah dikatakan mbak mbak ya jangan 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 tapi nabi ini bener-bener ditawari dua malaikat penjaga gunung mbak 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 dengan kamu mbak 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 dua gunung bahkan aku mengharap Allah itu mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka mbak 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 saya mengharap dari generasi mereka tulang-tulang sulbi mereka mbak 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 ya sih bahkan mbak nabi itu malah berdoa ya jangan malaikat jangan kau tutup apa hancurkan dengan dua gunung itu saya bahkan mengharap pada Allah kok agar Allah itu mengeluarkan generasi-generasi dari tulang sulbi-sulbi mereka orang yang menyembah Allah yang Esa dan tidak menyekutukan dengannya tidak menyekutukan Allah sedikit pun ikulah ciri sabarikan lagi dihadapi murid karena setiap apalagi guru ya bu Umi ini pasti yang di belakang sampaian pasti menghadapi banyak beraneka murid sudah mengabdi dengan hidayatullah luar biasa tapi sekarang itu lagi mongkul anaknya langsung dilaporki kayak Supriyani yang di mana itu Jawa Barat ya kan dihukum ini apa ini ternyata anaknya polisi anaknya polisi hati-hati loh mbak saya dati guru periksa anaknya polisi anaknya polisi yang berkeli yang berdoa tapi ini yang mana rasanya tahu kalau ditampak malah repot apa ini anaknya polisi kok angkalkan dana wah ini ujian ini ujian berat ini ya itu anaknya polisi akhirnya tidak bisa daftar P3K tapi harapan dari DPR bisa malah kabarnya itu ada kayak kemudahan bagi Supriyani untuk langsung masuk P3K tanpa tes ya itu apa ini yang di Jawa Timur aku orang kerja KPR aku turun kuburan ini agak viral ngengkel aku tak kirimi mbak aku turun sekolah apa kerja tugas wah itu berkeli dengan anak-anak zaman sekarang sabar jadi guru sabar kasih sayang dikit lagi wafi shohi khid muslim ini hadisnya hampir sama ya an sulayak salman bin mas mas yu yura sitik kola dawuh sopo salman di dalam kitab shohi muslim salman berkata kola rasulullah sallallahu alaihi wassalam dawuh sopo rasulullah sallallahu alaihi wassalam nabi muhammad dahuh bersabda inallaha sa'tamani allah khalaqa nyipta aki sopo allah yawma khalaqa sama wati wal ard ing dalem dinone nyipta aki langit-langit lan bumi sesungguhnya Allah ketika pada hari menciptakan langit dan bumi menciptakan apa mi atau rahmah ing satus rahmah ketika sesungguhnya Allah ini sesungguhnya Allah menciptakan seratus rahmah kasih sayang ketika menciptakan langit dan bumi kulu rahmatin sabun-sabun rahmat setiap rahmat itu tiba komabain sama memenuhi tiba apa itu memenuhi bareng yang dalam antara langit dan bumi bahwa setiap rahmah itu memenuhi apa-apa yang ada di langit dan di bumi jadi setiap rahmah dari seratus si jiwa ikui memenuhi apa langit dan bumi jadi rahmahnya Allah itu seluruh makhluk jadi Allah itu kenapa kalau Cina Buddha Yahudi raja-raja minyak Arab yang kaya Cina Cina kaya itu karena rahmat Allah semua mendapatkan orang kafir dapat hewan-hewan juga dapat tetapi ada rahmat khusus nanti ini akan disampaikan disini kemudian Allah menjadikan dari seratus tadi satu rahmah menjadikan darinya dari rahmah tadi satu rahmah rahmatan yang satu rahmah ini rajin dengan rahmah wati rahmah benar Fabia mau kau kelawan rahmat maka dengan rahmat tadi taktifu mengasihi sopa ala walidhatu ibu seorang ibu kok menyayangi mengasihi ala wala dia ngatasi anak ala wala dia ngatasi anak ibu kok ibu ibu itu bisa menyayangi anak-anaknya itu bentuk cipratan rahmat egus ti Allah sampai itu calon-calon ibu ini mbak-mbaknya ini sampai kok cinta anakmu itu ternyata itu sampai diberi pancaran rahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya ibu ibu bapak bapak ditinggal ibu ini solo kok masih sayang anak-anak kecil ini berarti menandakan menandakan ini adalah bagian dari rahmat Allah subhanahu ta'ala walwasu lan hewan buas watairu lan burung termasuk juga hewan buas burung bakduha sebagian hewan buas dan burung ala bakdin ingatasi lio sebagian yang lain termasuk hewan buas burung-burung yang mengasihi sebagian yang lain burung memberi makan mencarikan tempat susah bahasa Jawa ini susah sangkar meloloi memberi makan anak-anaknya itu bagian apa rahmat gusti Allah ketika datang hari kiamat akmala nyempurna akis apa Allah kelak pada hari kiamat Allah akan menyempurnakan haing rahmah ya di rahmah kelawan ikilah rahmat Allah akan menyempurnakan dengan rahmat ini maka sampai kudu tetap Islam Muslim mu'min terus sampai hari kiamat kenapa telah Allah akan menampilkan rahmat rahmat yang lain padahal di dunia ini baru satu rahmat saja lho lho mbak terus koyok ini apa mana besok wafil mustadruk paling akhir Anselman Al-Farisi yang apa redaksinya hampir sama radiyallahu an'ana rasulullah sallallahu alaihi wassalam sak temani rasulullah sallallahu alaihi wassalam kola dawuh sapa rasulullah diriwayatkan dari Salman Al-Farisi bahwasannya rasul itu bersabda inallaha sak temani Allah padokam sama yang diatas sesungguhnya Allah menciptakan sesungguhnya Allah itu menciptakan seratus rahmat pada hari langit diciptakan dan bumi juga ketika Allah menciptakan langit dan bumi kulu rahmatin utawi sabun sabun rahmah dan setiap rahmah itu mil'ama memenuhi ma'perkoro memenuhi barang sesuatu bayna sama'i yang dalam antarani langit wal'ardilan bumi bahwa setiap rahmah itu mbak itu memenuhi apa-apa yang ada di langit dan di bumi atau antara langit dan bumi kemudian Allah membagi dari rahmah itu rahmah itu ibu hampir sama atau tadi dengan rahmah tadi seorang ibu bisa menyayangi bisa bermurah hati kepada siapa alawala dia yang ngatasi anak e ibu kenapa kok adesiki menerangkan kasih sayang seorang ibu pada anak e karena ternyata yang paling menyayangi anak itu adalah seorang ibu ini bapak ya sayang tapi kasih sayangnya lebih banyak ibu kedekatan seorang anak itu paling banyak itu pada ibu karena sembilan tahun eh sembilan tahun sembilan bulan dia di di kandungan saya tahu wah kesel ya sembilan bulan di kandungan ibu sering dengan ibu ini kalau bapak saya kan wayah-wayahan itu wayahi pas ditinggal kerja itu kalau bapak dan dengan rahmat itu dan dengan rahmat ibu itu dengan rahmat itu hewan buas itu dapat minum burung dan hewan buas bisa minum itu karena apa rahmatnya Allah burung-burung bahkan sapi paling sapi macan dan sebagainya bisa minum bisa minum air itu ya karena rahmat dan dengan rahmat itu makhluk-makhluk saling menyayangi sampai sayang bapak sampai sayang ibu teman sampai tadi bahas kesini gak saling menyayangi gak jadi buddha tukaran yang dalam apa harus ngaji ngopi tukaran malah gak jadi ngaji tapi kalau sampai itu kesini itu berkat apa rahmatnya Allah s.w.t saling menyayangi saling perhatian ketika datang hari kiamat ingat ini mbak Allah Allah membatasi rahmat itu ha ing rahmah halal mut tak ingat as pira pira orang bertak wah Allah membatasi rahmat itu ketika hari kiamat hanya pada orang-orang yang bertak wah orang kafir orang ahlin itu tidak dapat rahmat dapat keadilan rasaki diwi diwi di 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 ngaji raglum konsulat raglum malah ngopi enak-enak di warung kalau dulu tukang warungi ya bapak-bapak kadang warung betahi karena penjaga warungi seksi bahaya untungnya aku tidak jarang ke warung bahaya ibu suafi mesu-mesu bahaya tapi saya tidak jarang ke warung paling orang bareng bareng anak-anak ini cafe cafe bunga apa cafe cafe ini belu gajah itu ini repot bahaya Allah juga menambahi orang-orang yang bertakwa masih Allah menambahi mereka 99 rohmah mudah-mudahan kita semua mendapat sisa rohmahnya Allah yang paling banyak kelak di dunia ini ternyata hanya satu satu saja dari seratus tadi seratus hanya satu yang ternyata kita bisa hidup damai saling menyayangi saling menghargai perbedaan itu berkat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala akhrajul hakim bulu alam bisawab itu nasirat al-mastakim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih